Intro Ya, Saudara Ditsamapta Polda Jambi kerahkan dua ekor anjing pelaca K9 itu guna mengantisipasi peredaran narkotika di Provinsi Jambi Dua ekor anjing tersebut bernama Roko dan Urko merupakan anjing spesialisasi pelacakan narkotika Dua ekor K9 diterjunkan ke sejumlah objek di Provinsi Jambi salah satunya di Terminal Alam Barajo, Kota Jambi Sejumlah persiapan dilakukan sebelum operasi dilaksanakan seperti pemberian makan ke K9 dan pelaksanaan apel yang juga diikuti oleh anjing pelacak ini Setibanya di Terminal Alam Barajo, dua ekor K9 langsung sigap mengendus sejumlah bus antarkota antar provinsi yang keluar masuk di Provinsi Jambi Dirsamapta Polda Jambi, Kombespol Yohanes Wong Niti Hartonegoro menjelaskan bahwa keberadaan K9 berperan penting untuk mengantisipasi dan mengungkap caringan narkotika di Provinsi Jambi Ada tiga lokasi yang harus kita selalu cek, kita sambangi dan kita lakukan kesiapan dadakan Di areal perairan kita akan bisa melihat menyusuri Sungai Batanghari Di daerah Tanjab Timur, di daerah Tanjabar yang mempunyai areal pelabuhan laut Kemudian yang pelabuhan udara, kita punya pelabuhan di Kota, kemudian pelabuhan di Muara Bungo Dan yang terakhir pelabuhan udara di Kerinci atau Depati Parbo Dan untuk yang di darat, tentunya kita akan mulai melacak dari areal-areal wilayah yang dikatakan wilayah tertutup Atau jalan-jalan tikus Kita akan memulai di daerah-daerah perbatasan Mulai daerah Jambi berbatasan dengan Riau Jambi berbatasan dengan Palembang Jambi berbatasan dengan wilayah-wilayah yang lainnya Nah tentunya ini akan memberikan efek sok terapi bagi wilayah lainnya Dengan kegiatan melakukan penurunan anjing kendal ini Yang secara kontinuitas akan membuat pelaku-pelaku berpikir untuk bertindak Lebih hati-hati dalam hal tidak berani lagi Nah tentunya bagaimana ini bisa terrealisasi Kita yang pertama menggalang kekuatan sinergitas Dengan unsur-unsur wilayah, provinsi, kota dan kabupaten Setuai petunjuk, Bapak Kapolda, Wak Kapolda Kita harus bersinergi dengan instansi manapun Sehingga kolaborasi-kolaborasi yang kita bangun ini secara sistemik Bisa membangun Jambi dengan baik Khususnya harapan terbesar Jambi bisa bebas daripada narkoba Itu kurang lebih nanti kita akan memulai dengan unsur-unsur yang lainnya Kita akan dengan badan narkotek provinsi, wilayah Jambi Kita dengan Korem 042 Gapu Kita dengan Pemda Kota juga akan bersinergi Dengan rekan-rekan media yang selalu aktif berbuat bersama-sama dengan kita Insya Allah dan yang nantinya saya bisa meyakinkan dengan mengucar Alhamdulillah Jambi akan terbebas dari hal-hal yang membuat penyakit nasional ini Sehingga ke depannya turunan-turunan kita atau generasi kita ke depannya Tidak akan lagi terjangkiti atau mendapatkan virus Narkotika ini masuk dan menyebabkan Dalam hal ini belum ada tindak pidana narkotika yang ditemukan dalam operasi kali ini Diketahui ini merupakan patroli rutin yang dilakukan di Tsamapta Polda Jambi Guna memberantas peredaran narkotika di Provinsi Jambi Reporter BTV, Rio melaporkan dari Kota Jambi